Video ini disponsori oleh Yatek Nostor, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Bingung nyari HP terbaru karena banyaknya pilihan? Tenang, kalian bisa ngeliat referensi HP yang laku keras di awal tahun 2024 ini. Nah sebelum liat pilihan HP-nya, gue mau ingetin kalian buat beli HP di toko gue Yatek Nostor ya guys. Tokonya ada di Shopee dan juga di Tokopedia tuh. Link tokonya langsung aja meluncur ke deskripsi. Dan berikut 5 HP yang laku keras di awal tahun 2024 versi Yatek Nostor. Kecuma menarik lewat desain kamera zigzag. Infinix Smart 8 juga nawari performa gegas keakan chipset Unisoc Tiger T606. Buat nunjang kebutuhan multitasking dan gaming tipis-tipis, seram 4GB-nya udah cukup nendang guys. Sebagai HP entry level, gue juga terkesan sama layar 90Hz yang ada fitur Magic Ring-nya. Magic Ring sendiri berfungsi buat banyak hal. Misal buat liat pengecasan HP, panggilan masuk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kameranya emang gak yang bagus banget. Tapi untuk sekedar upload ke Instastory, hasilnya udah lumayan bagus ya. Asal cahayanya cukup aja. So, kalau kalian minat sama Infinix Smart 8, HP-nya bisa dibeli lewat link yang ada di deskripsi. Nomor 5 Nomor 5 Sebagai pendatang baru di kelas entry level, Redmi 13C tentu sangat menarik perhatian. Emang sih, chipsetnya masih pake Helio G85. Tapi untuk memori yang dibawanya udah lumayan bongsor ya. Pilihannya ada 6x128GB dan juga 8x256GB. Kalau di Redmi 12C gak ada fitur NFC dan masih micro USB, kabar baik ya, Redmi 13C udah support NFC dan didukung sama port Type-C guys. By the way, untuk baterai 5000mAh-nya juga punya dukungan fast charging 18W ya. Selebihnya Redmi 13C ini juga masih bisa diajak buat ngabadin momen berharga dengan cukup oke, yakni dengan triple kamera belakang 50MP-nya. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi tuh. Terima kasih telah menonton! Meramaikan persaingan kelas entry, Samsung merilis Galaxy A05 dengan spek yang menawan. Untuk urusan performanya, HP ini gak ada link chipset Helio G85 yang meskipun lawas tapi masih gesit ya. Menariknya juga nih guys, Samsung ngasih 3 varian memori yang bisa disesuaikan sama kebutuhan dan juga budget kalian. Pilihannya mulai dari 4x64GB, 4x128GB dan yang tertinggi ada 6x128GB. Dengan harga jual yang terjangkau, Galaxy A05 ini juga punya dual kamera belakang yang support Full HD 60fps. Kalian juga gak perlu worry ngecas baterai 5000mAh-nya lama, which is fast charging yang ditawarin punya kekuatan 25W. So, buat kalian yang serak sama Galaxy A05, HP-nya bisa disikat di Atecno Store ya. Link toko gue ada di deskripsi tuh. Kapan lagi ada HP 1 jutaan pakai chipset Dimensity 6080 5G? Yap, kelebihan tersebut bisa kalian dapetin lewat HP Itel P55. FYI, chipset Dimensity 6080 5G merupakan chipset rebranding dari Dimensity 810 5G. Jadi secara performa udah sangat mendang di kelas entry level ya. Nah, untuk layarnya juga punya refresh rate yang tinggi, 90Hz yang bisa dibilang lumayan mulus. Tapi kalau untuk resolusinya dipangkas ya, jadi HD Plus doang guys. Karena fokusnya lebih ke performa, kameranya bisa dibilang cukup aja ya. Gak bagus banget dan gak bisa dibilang jelek juga. So, kalau kalian nyari HP entry level terbaru yang worth it, di akhir tahun 2023 ini, Atecno P55 bisa jadi pertimbangan yang sangat menarik. By the way, Atecno P55 ini mulai dijual tanggal 27 Desember 2023 mendatang ya guys. Dan berikut spek singkat serta estimasi harganya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sama seperti pendahulunya, Aiku 12 juga masih berfokus pada kekuatan performa sebagai nilai jualnya. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan sistem pendingin yang canggih juga. Untuk desainnya sendiri masih melanjutkan kemitraan Aiku dengan BMW ya. Terlihat juga logo BMW dan tagline fascination meets innovation. Atau kalau di Indonesia ini itu kurang lebih persona bertemu inovasi. Kemudian untuk modul kameranya sendiri, dia punya bentuk tupai yang kelihatan unik. Puas sama desain dan performanya yang fresh, Aiku 12 juga nawarin kamera belakang dengan sensor Omnivision OV50H. Didukung juga dengan OIS dan punya fitur zoom digital hingga 100 kali. Karena ini HP gaming, sang vendor juga memanjakan penggunanya lewat kemampuan fast charging 120W ya. Well, untuk spek singkat dan estimasi harganya ada di tayangan berikut. Terima kasih telah menonton! Well guys, gak kerasa nih kalian udah mantengin videonya sampe abis. Gak bosen-bosen juga gue ingetin ya. Kalian bisa beli HP baru lewat toko Goya Techno Store yang ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton! See you! Never, never, never learn To the better ones you can't go Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see selamat menikmati